Petugas dibantu warga berjebaku mengangkat tubuh korban yang terjepit di dalam mobil yang ringsek. Proses evakuasi terhadap empat korban berlangsung selama berjam-jam hingga berhasil dikeluarkan dari dalam mobil. Kejelakan berawal saat mobil sedan melaju dari arah kota Tasikmalaya dan melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Tiba-tiba kereta api serayu melintas di perlintasan itu dan langsung menabrak minibus hingga terseret sejauh 40 meter. Akibatnya satu orang tewas sementara tiga korban mengalami luka dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Pendaraan Tujuki Sweep yang datang dari arah jati mengalami dahu tertabak sama kereta api serayu 306 yang datang dari arah barat mengarah timur. Berapa orang yang luka nih Pak? Darah, empat orang, satu meninggal dunia di tempat, tiga orang masih adakan diri. Cuma sakit? Polisi telah melakukan olah TKP untuk menemukan penyebab kecelakaan. Sementara mobil korban dievakuasi ke Mapolres Tasikmalaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews melaporkan.